Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini berkaitan dengan pensiunan ya Jadi kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan tunjangan beras bagi para pensiunan Jadi kemarin sempat ada pensiunan yang bertanya Apakah seorang pensiunan mendapatkan tunjangan beras atau tidak Dan jawabannya ternyata mendapatkan tunjangan beras Tetapi aturan pemberian tunjangan beras bagi pensiunan ternyata berbeda dengan PNS Jika PNS kan seluruh anggota keluarganya diberikan tunjangan beras gitu ya Tetapi untuk pensiunan ternyata tunjangan beras hanya diberikan bagi penerima pensiun Dan kali ini kita akan coba lihat ya Jawaban dari admin akun Instagram Taspen terkait dengan pertanyaan apakah pensiunan mendapatkan tunjangan beras Sehingga Bapak Ibu Pensiunan paham ya Bagaimana aturan pemberian tunjangan beras bagi para pensiunan Langsung saja bagi yang penasaran simak terus Oke Bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi jawaban terkait dengan pertanyaan apakah seorang pensiunan mendapatkan tunjangan beras atau tidak Terjawab melalui akun Instagram milik Taspen ya Kita coba buka akun Instagram Taspen Sehingga teman-teman lebih paham ya Bapak Ibu Pensiunan lebih paham bagaimana aturan terkait dengan pemberian tunjangan beras bagi pensiunan Jadi ada pada postingan Taspen berkaitan dengan komponen pensiun bulanan ya Jadi di video ini ada pensiunan yang bertanya berkaitan dengan tunjangan beras Kita coba cari ya Nah ini Tunjangan tangan berapa untuk sekeluarga atau perorang Dan jawaban dari PT Taspen adalah Tunjangan beras dibayarkan 7.242 rupiah per kilogram Dan peserta mendapatkan 10 kilogram Jika dinomilakan menjadi 72.420 Kemudian dibalas lagi Berarti hanya peserta ya Anak dan suami tidak mendapatkan tunjangan pangan Benar sobat Jadi jawabannya Pensiunan tetap mendapatkan tunjangan pangan Berupa beras ya Yang diuangkan dengan nominal 72.420 Jadi hanya penerima pensiun saja yang mendapatkan tunjangan beras ini Berbeda halnya dengan PNS Jika PNS 7.242 dikali 10 kilogram dikali jumlah anggota keluarga Jadi seluruh anggota keluarga itu mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulannya Tetapi untuk pensiunan hanya penerima pensiun saja Jadi mungkin itu ya Informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Dan semoga Bapak Ibu Pensiunan sekarang sudah tahu ya Bagaimana aturan pemberian tunjangan pangan berupa beras yang diuangkan Sesuai dengan aturan dan ini disampaikan resmi langsung oleh akun Instagram resmi milik Tarspen Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh